Halo apa kabar, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara membangun jaringan FDTH menggunakan OLT e-phone. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan beberapa peralatan yaitu ada splitter 1 ke 2 ya. Kemudian ada splitter spokes ya ini satu ke empat ya yang nantinya akan digunakan sebagai ODC atau Optical Distribution Cabinet. Dan ada satu lagi splitter box 1 ke 8 yang nantinya biasanya digunakan untuk ODP. Dan ada juga ODP yang isinya hanya 4 jadi teman-teman bisa memanfaatkan splitter box yang satu ke empat ini. Oke teman-teman langsung saja saya tunjukkan bagaimana topologinya. Baik teman-teman semua ini saya tunjukkan topologi ya jaringan OLT yang pertama ini saya tunjukkan untuk ODP itu menggunakan yang 1.8 ya. Jadi ODP nya menggunakan 1.8 jadi 1.8 isinya adalah 8 client. Nah ini kalau untuk 1 SFP dari sebuah OLT e-phone. Misalkan disini saya akan menggunakan OLT New so ini ada beberapa kombinasi yang nantinya teman-teman bisa gunakan ya. Mungkin secara dasar seperti yang apa saya tunjukkan di topologi tetapi bisa saja nantinya di lapangan akan berbeda ya. Jadi tergantung dari kondisi di lapangan. Jadi ini hanya dasar saja sih teman-teman. Jadi sebenarnya mudah saja untuk mengaplikasikan topologi jaringan OLT itu kita nggak harus mengikuti aturan. Misalkan harus seperti ini sesuai dengan topologi yang kita panjang tetapi kita harus sesuai dengan kondisi di lapangan nantinya. Tapi dengan dasar topologi seperti ini nantinya teman-teman tidak akan kesulitan ya dalam melakukan praktek di lapangannya. Oke jadi kalau untuk yang pertama topologi yang pertama ini ada OLT kemudian nanti turun ada splitter 1 ke 2. Ya ini dijadikan sebagai OLT 1. Biasanya untuk splitter 1 ke 2 itu akan turun ya. Redamannya dikurangi 3,5. Jadi nantinya akan menjadi plus 4,8. Jadi misalkan dari OLT itu awalnya dari plus 8 dB. Ya kemudian setelah turun ke splitter 1 ke 2 atau OLT 1 ini menjadi plus 4,5 dB. Kemudian pada saat turun ke bawah misalkan kita bisa sebar lagi atau kita pecah lagi. Itu menggunakan splitter 1 ke 4. Jadi ini ada 2 ya karena splitternya 1 ke 2 di awal. Kemudian ada ODC 2, ODC 2.1 dan ODC 2.2. Kalau untuk splitter 1 ke 4 biasanya akan turun sekitar minus 7,5 dB. Jadi nantinya akan menjadi minus 3 dB setelah keluar dari splitter 1 ke 4. Nah dari splitter 1 ke 4 kemudian bisa kita kombinasikan lagi dengan splitter 1 ke 8 untuk dijadikan sebagai OTP. Nah ini disini sudah terakhir ya karena dari 8 dikali 4 ya. Kemudian ditambah 4 ya. Jadi sekitar ini sudah ada 64 ONU atau 64 ONT. Jadi 64 klien. Jadi untuk SFP dari OLT pun biasanya hanya 64 ya teman-teman. Jadi cukup mudah sekali. Jadi untuk penggunaannya, pengaplikasikannya. Ini teman-teman nggak usah repot-repot. Kalau menggunakan splitter ratio itu kan akan sangat membingungkan ya. Sebetulnya splitter ratio juga bisa kita pakaikan ya kalau kondisinya itu adalah satu garis lurus ya tanpa ada percabangan gitu. Tapi sekali lagi teman-teman bisa lakukan eksplor nantinya di lapangan ya sesuai dengan karakteristik atau sederhana lokasi yang teman-teman akan pasang jaringan FTTH ini. Oke jadi yang pertama seperti ini teman-teman di akhir ODP nantinya akan dikurangin 10,5 ya redamannya menjadi minus 13,5 dB. Dan ini sudah merupakan yang terakhir ya. Ini sebenarnya teori teman-teman. Nantinya sesuai dengan di lapangan. Jadi teman-teman akan mendapati beberapa permasalahan ya. Mungkin nantinya tidak keluar di ODP 1 plus 14,5 bisa saja lebih besar lagi. Ini hanya teori nanti tergantung prakteknya di lapangan. Jadi redaman ini hanya teori saja teman-teman. Apalagi nantinya teman-teman tidak menggunakan splitter ya. Menggunakan fast connector. Itu mungkin akan redamannya akan tinggi. Oke. Jadi ini yang pertama teman-teman. Topologi yang pertama. Untuk topologi yang kedua bisa sedikit berubah ya. Jadi kalau yang pertama itu seperti ini. Menggunakan 1 ke 2 dan menggunakan 1 ke 4. Jadi 1 buah splitter 1 ke 2 dan 2 buah splitter 1 ke 4. Untuk dijadikan splitter ODC. Dan ada 8 buah splitter 1 ke 8 sebagai ODP nya. Dengan kondisi lain. Setelah seperti ini. 1 ke 4 nya di awal ya. Di ODC 1 kemudian ODC 2.1 sama dengan 2.4. Ini menggunakan splitter 1 ke 2. Seperti ini juga bisa teman-teman. Jadi akhirnya sama saja. Di akhirnya juga sama saja. Menggunakan 8 ODP. Dari ODP 1 sama dengan ODP 8. Ini menggunakan splitter 1 ke 8. Jadi outputnya juga hampir sama. Minus 13 DB di akhir. Dengan power ODP plus 8 DB. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan power ODP yang cuma 3 DB. Itu sebenarnya sudah cukup teman-teman ya. Jadi ini tinggal ditambah 5 DB aja ya. Jadi dikurangin 5 DB lagi. Jadi hasil akhirnya itu sekitar 18,5 DB. Kalau teman-teman menggunakan SFP yang 3 DB. Sebenarnya sudah cukup. Kalau OLT e-PON itu menggunakan yang 3 DB. Tetapi kalau teman-teman sudah terlanjur beli SFP yang tinggi ya. 8 atau 9. Sudah gak apa-apa ya. Sebesar ini pun tidak jadi masalah ya. Oke. Ini kombinasi yang menggunakan ODP 1 ke 8. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin menggunakan kombinasi ODP yang 1 ke 4. Jadi biar ada 16 ODP itu juga bisa teman-teman. Jadi ODP nya biar banyak ya. Jadi misalkan di topologi yang ketiga. Jadi di topologi yang ketiga saya ingin menggunakan ODP yang lebih banyak. Nah ini kombinasinya semuanya menggunakan 1 banding 4 teman-teman ya. Ini 1 banding 4. Di bawahnya juga 1 banding 4. Bukan lagi 1 banding 2. Gak seperti yang sebelumnya ya. Yang ini kan 1 banding 2. Karena di bawahnya menggunakan 1 banding 8. Jadi kalau ingin menggunakan di bawahnya menggunakan 1 banding 4. maka ini menjadi 1 banding 4 semua. Jadi di bawahnya ada ODP yang 1 ke 4. Tetap totalnya nanti outputnya ada 64 ONU atau OMP. Jadi mungkin agak sedikit besar ya untuk redamannya. Karena di sini digurangi 75 ya. Minus 7,5. Jadi sekitar minus 14,5 Dp. Ini tergantung dari input sebelumnya. Input OLD di awal. Oke ya ini topologinya teman-teman. Silahkan teman-teman akan menggunakan topologi yang seperti apa. Itu nanti bisa langsung dipraktekan di lapangan. Sebenarnya sih gak usah takut-takut ya. Jadi pemula yang masih takut langsung saja praktekan. Itu tidak akan bermasalah sebetulnya. Yang penting nanti trial and error ya. Baik mungkin kita langsung saja praktekan ya. Di alat yang sebenarnya. Jadi teman-teman saya akan tunjukkan. Bagaimana cara penggunaannya di alat yang sebenarnya. Oke teman-teman semua. Ini saya akan coba cek ya. Cek power dari OLD. Yaitu menggunakan mini OTDR ini. Kita bisa menggunakan fungsi dari OPMnya. Yang ini. Ini saya akan coba ukur untuk power awalnya. Power awalnya itu kita lihat. Memasukkan ke lubang OPM ya teman-teman. Kita pilih start. Nah ini 8,5 ya. Sekarang akan kita coba mulai menggunakan topologi yang pertama. Topologi yang pertama itu saya tunjukkan teman-teman di laptop saya. Itu kan topologinya adalah di awal menggunakan ODC splitter 1 ke 2. Jadi splitter 1 ke 2 ini. Itu kalau dari speknya ini sudah kelihatan ada loss DB-nya sekitar 3. Sekitar 3 DB ya teman-teman. Oke ya. Oke kemudian kita coba teman-teman ya. Di splitter 1 ke 2 ini. Kita coba. Oke kita pasang baril-baril ya teman-teman. Nanti pada prakteknya teman-teman bisa memanfaatkan fog ODP atau menggunakan fog apa saja ya. Yang penting nanti tidak kena panas dan hujan. Atau bisa digabungkan menjadi satu ya. Teman-teman kalau misalkan dalam satu tiang. Itu mungkin bisa digabungkan menjadi satu dengan ini ya. Sebelah sini untuk ODC-nya. Sebelah sini untuk ODC-nya. Sebelah sini untuk ODC-nya. Bisa seperti itu ya. Kalau itu dalam satu tiang. Kemudian kita coba hubungkan dengan kabel ya. Oke. Kita lihat hasil db-nya setelah masuk ke splitter 1 ke 2. Nah ini teman-teman. Menjadi 4,7 db ya. Jadi spek yang tadi sesuai di gambar ini sudah betul ya. Berkurang 3 db yang tadinya 8 ya. Ya kalau di topologi memang masih plus 4,5 ya. Hampir sama sih ya. Jadi nanti sih aktualnya di lapangan mungkin akan berbeda teman-teman ya. Oke ya. Jadi setelah masuk ke splitter 1 ke 2. Ini kita akan masuk ke sini ya. ODC-nya 2 ya. ODC-nya 2 ini menggunakan splitter 1 ke 4 ya. Oke. Kita coba. Oke teman-teman ya. Jadi di ODC-2 strip-1 ini menggunakan splitter 1 ke 4 ya. Menggunakan 1 ke 4 ya. Ini ya. Oke. Kita coba teman-teman. Hasilnya seperti apa. Hasil dari ini. Oke. Ini yang satu ke dua. Ini yang satu ke empat. Kita buat enggak apa-apa ya teman-teman. Kita hubungan lagi dengan kabel. Hubungan dengan kabel teman-teman. Sini. Oke. Hasilnya berapa sekarang ya? Kita lihat. Ini hasilnya 2,26 ya teman-teman. Jadi 3 lah ya. Sudah minus ya. Minus 3 ini hampir mirip lah dengan yang ada di teori. Dengan ada yang di teori ya. Jadi teman-teman bisa lihat kadang speknya di sini ya. Jadi kelihatan juga ya spek dari loss DB yang ada pada saat kita membeli itu sudah diberi keterangan ya. Loss DB-nya itu sekitar 7 ya. Itu ya 7,5 DB yang ini ya teman-teman. 7,5 DB. Loss DB-nya sudah kelihatan itu sekitar 7,5 DB ya teman-teman. Oke itu ya. 7,5 DB. Yang terakhir itu menggunakan 1 ke 8. Nah ini sebenarnya sudah saya rakit di ini ya. Box ya. Nah ini box. Menggunakan box X8 ya. Box hitam X8 ya teman-teman. Kalau di rangkai ini teman-teman kayak gini nih. Jadi agak agak simple sebenarnya sih. Kalau saya suka dengan ini aja. Jadi nantinya seperti ini aja simple ya. Jadi lebih simple. Jadi seperti ini. Kalau saya membuat OTP. Ini OTP-nya seperti ini. Jadi nantinya akan turun jadi sekitar 13,5 ya OTP-nya. Nah kita lihat ya. Setelah kita masukkan ke OTP 1 ke 8 ini. Nanti hasilnya seperti apa. Saya masukkan ke sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat powernya itu sekitar segini ya. Nantinya sih di lapangan belum tentu sama ya. Karena kemungkinan ada kabel yang tertekuk ya. Ada kabel yang splicingnya kurang bagus. Atau pemasangan konektornya kurang bagus ya. Itu bisa terjadi di P-nya akan berbeda ya dengan teori. Nah ini sekitar 12,5 ya. Bahkan lebih kecil dari aktual. Aktualnya lebih kecil dari teori yang saya buat di sini ya. Oke ya. Karena memang di teori saya menggunakan 8 OLD. Tapi kalau di sini pakai 9. Jadi ya wajar ya hasilnya 12,5. Minus 12,5. Oke ya teman-teman. Nah ini contoh pengukuran. Jadi masih besar sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan OLD yang SFP-nya itu 3. Ini sebenarnya masih cukup ya. Masih bagus ya hasilnya. Kalau menggunakan OLD e-pon. Jadi nggak harus menggunakan power yang besar-besar ya. OLD e-pon itu cukup 3 dB. Itu sudah cukup sebetulnya. Oke teman-teman. Ini untuk topologi yang pertama. Nah jadi cukup sederhana. Jadi pengukuran untuk dBm-nya. Sebelum kita praktikan di depan. Ini nantinya seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan yang kedua. Topologi yang kedua. Berarti dibalik teman-teman ya. Yang satu keempat itu dijadikan sebagai odisi satu. Yang ini. Yang satu keempat ya. Oke saya lepasin lagi ini. Saya lepasin lagi. Yang kedua itu menggunakan satu keempat. Seperti ini. Seperti ini. Kita ukur dulu di awal. Nah ini 1,05 ya. Setelah masuk ke satu keempat itu 1,05. Ya teman-teman. Saya lihat. Di awal. Mungkin hampir mirip sih ya. Bedanya cuma 0,05 ya. Oke. Sekarang kalau coba masuk ke satu ke dua. Itu pengukurannya seperti apa. Ini misalkan masuk ke sini. Sinter satu ke dua. Ini bisa jadiin satu sebenarnya. Kalau mau dijadikan satu. Kalau misalkan masih satu tiang. Ini bisa dijadikan satu dengan box yang ini. Misalkan. Sekarang kita coba ukur. Coba kita lihat hasil output ke satu ke duanya. Ini nantinya di. Hasilnya seberapa. Nah ini menjadi minus 2,2 ya. Minus 2,2. Kalau di modul. Di tombol lagi tiga ya. Hampir sama ya. Hampir sama. Karena memang output awalnya itu 9. Ya 9 BPM. Oke. Kemudian ke. Baru ke. Satu ke delapan. Ya. Dari sini kita masukkan ke satu ke delapan. Ini teman-teman. Masukkan ke satu ke delapan. Ini ke satu ke delapan. Dari satu ke empat. Satu ke dua. Satu ke delapan. Hasilnya. Kita lihat. Minus 12,5 ya. Jadi ya. Paling bedanya. Enggak jauh beda ya. Dengan yang ada di. Topologi ya. Kalau beli 13,5. Disini 12,5 ya. Bentar. 12,5. Jadi ya. Enggak jauh beda ya. Kalau di OLT saya itu plus 9 ya pengukurannya. Kalau disini. Hasilnya sedikit. Hanya beda sedikit aja. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di OLT itu. Tidak perlu rumit-rumit lah sebenarnya. Kita hanya menggunakan. Splitter-splitter seperti ini ya. Satu ke dua. Satu ke empat. Satu ke delapan. Udah. Jadi. Oke. Nah kalau misalkan ini mau jadi. Menggunakan ODP empat semua. Itu juga bisa teman-teman ya. Ini contoh yang seperti di topologi yang terakhir. Jadi menggunakan. ODP yang isinya empat semua. Nah jadi ada 16 ODP ya. Teman-teman ini ada 16 ODP ya. Nah berarti ODP nya diganti yang splitter satu ke empat semua. Oke. Kita coba ya. Kalau yang menggunakan splitter satu ke empat semua. Dari awal ini masih sama ya. Menggunakan satu ke empat. Ini pasti ya sama ya hasilnya. Masih satu ya. Satu DBM-an ya. Itu tadi hanya error. Kemudian kalau kita menggunakan satu ke empat. Ini ada satu lain. Saya ada satu lain. Ada beberapa ini box. Bisa satu ke empat. Oke kita coba. Kita ukur. Setelah masuk ke satu ke empat lagi. Ini menjadi minus 5,8. Atau minus 6 ya. Beda satu DB dengan yang ada di topologi ya. Oke. Kemudian kalau kita masukkan lagi ke ODP nya. Yang terakhir itu ODP nya kita menggunakan yang satu ke empat. Karena isinya cuma empat pengennya ya. Jadi biar ada 16 ODP. Atau sebenarnya kombinasi ya. Juga bisa. Misalkan teman-teman mau ada yang 8 ODP 8. Ada ke empat ya. Itu terserah teman-teman semua sebenarnya. Itu bisa dikombinasikan nantinya di lapangan. Jadi cukup menggunakan ini aja ya. Jadi kalau teman-teman tidak usah. Tidak perlu menghitung splitter ratio. Mungkin ada juga yang menggunakan splitter ratio. Kalau memang kondisi di lapangan itu mengharuskan menggunakan splitter ratio. Mungkin di posisi yang memang jalurnya jalur lurus. Nah ini sudah semuanya. Satu ke empat. Satu ke empat. Dan ODP nya yang terakhir. Satu ke empat juga. Kita lihat. Nah ini hasilnya 12,96 ya. Hampir sama atau 13 ya. Beda sedikit ya. Dengan yang ada di. Di apa namanya. Topology. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya tidak perlu pusing-pusing ya. Teman-teman tidak perlu ragu. Untuk mengaplikasikan. Jaringan menggunakan OLT iPhone Hiyoso ini. Karena cukup mudah. Hanya 64 onward setiap SMP nya. Jadi kombinasi untuk ODC dan ODP nya tidak terlalu sulit. Next teman-teman semua. Itu tadi sudah saya dimulakan. Bagaimana mengukur WTM atau mengukur power. Atau mengukur rejaman. Untuk topology. Yang sudah saya tunjukkan. Ke teman-teman semua. Bagaimana. Menggunakan. Lister 1 ke 2. Lister 4. Untuk sebuah 2 ODC. Optical di jenis-jenis kabinet. Dan penggunaan. Lister 1 ke 8. Sipu 2 ODC. Atau menggunakan. Lister 1 ke 4. Yang digunakan juga. Sudah 2 ODC. Baik. Itu saja yang bisa saya tunjukkan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan tunjukkan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe. Silahkan subscribe. Tekan tombol lonceng. Jadi semua. Jika ingin mendapatkan alisasi dari video terbaru yang saya sudah upload. Dan jangan lupa untuk like and share jika video ini bermanfaat. Terjumpa lagi di next video. Terjumpa lagi di next video. Terjumpa lagi di next video.